oke assalamualaikum semuanya thank you buat kalian yang sudah klik video ini dan di video kali ini aku bakalan bikin tutorial makeup ala MUA atau makeup build nah jadi buat kalian yang penasaran kayak apa aku akan bikin tutorial seperti ini jangan lupa di subscribe dulu channel aku, di like videonya dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya dan jangan lupa berkomentar positif tentang video ini kita langsung aja ke tutorial makeupnya oke jadi pertama-tama disini aku mau ngelem alis dulu biar alisnya tuh keliatan rapi dan juga lebih gampang untuk ngebingkai alisnya menggunakan eyebrow pomade lanjut disini aku bakalan sisir atau ngerapiin lagi menggunakan spoolie selesai dirapiin menggunakan spoolie lanjut ini aku set pakai bedak tabur alisnya tujuannya tuh biar alisnya lebih tidur dan lebih cepat kering juga lemnya selesai diset menggunakan bedak tabur disini aku pakai eyebrow pomade dari Focalure lanjut ini aku ngebingkai alisnya setelah ngebingkai alisnya lanjut ini aku isi bagian dalam alisnya dan ini aku percepat aja videonya dan ini dirapiin menggunakan concealer di bagian atasnya juga gak lupa untuk dirapiin alisnya selesai dengan alis disini aku lanjut pakai eisido nah untuk base eisidonya disini aku pakai dari Focalure juga base eisido yang ada di paletnya Focalure ini menurut aku bikin eisido tuh lebih pigmented dan lebih keluar warnanya oke jadi disini aku pakai eisido yang warna sedikit orange tapi dia orangenya tuh orange yang tua gitu nah ini aku baurin ke seluruh kelopak mataku tapi untuk di bagian cut crease disini biar hemat eisidonya gak aku pakai eisido ya dan gak lupa untuk di bawah mata dan lanjut ini aku pakai eisido yang rada-rada coklat gitu coklat tapi dia coklat muda sih ya tapi jatuhnya dia kayak warna marun gitu dan ini aku lanjut ngeblend ke seluruh kelopak mata biar gak ngeblok gitu warnanya dan ini aku lanjut pakai cut crease atau bikin cut crease menggunakan concealer dari pixie selesai ngebing kayak cut crease nya disini aku pakai shadow glitter dari pink flash untuk glitternya aku pakaiin ke seluruh bagian cut crease nya dan ini lanjut aku pakai kayak eyeliner glitter gitu untuk di bagian cut crease nya juga biar dia lebih nampak gitu ya cut crease nya dan ini lanjut aku pakai eyeliner menggunakan eyeliner dari si vocalure karena ini tuh bagus banget dan tajem juga warnanya selain tajem juga warnanya dia juga lancip untuk aplikator eyeliner nya oh iya karena ini aku gak krikot aku juga bikin eyeliner di bagian ujung mata aku nah jadinya tuh seperti ini cuman ini gak krikot nah ini lanjut aku pakai bulu mata dan aku pakai lem alisnya tuh menggunakan lem alis dari salsa yang bening dan lanjut di bagian waterline nya disini aku ngeplikasiin eyeliner pencil dari lt pro karena ini warnanya pigmented banget dan keluar banget gitu warnanya jadi aku pakai eyeliner pencil dari lt pro dan ini lanjut aku untuk complexion nya aku cuman pakai cushion aja karena kan ini cuman di tutorial ya tapi kalau misalkan kalian mau pakai ini tutorial untuk makeup-makeup yang lebih yang lebih tebal complexion nya kalian boleh pakai foundation nya karena ini cuman di video jadi aku cuman pakai cushion aja kontur hidung udah dan juga kontur di bagian pipi udah ini lanjut aku pakai blush on oh iya tadi gak lupa aku set menggunakan bedak tabur nah ini aku menggunakan blush on dari Madam G oke lanjut ini tahap yang terakhir ini adalah lipstick dari pink flash aku pakai yang warna merah nah jadi kalau untuk pemakaian bulu mata di bagian bawahnya ini aku lupa banget gak nge-record maksudnya gak ke-record nah jadi untuk bulu mata di bagian bawahnya ini aku sedikit turunin untuk nge-aplikasiin bulu mata di bagian bawahnya biar dia tuh kelihatan matanya tuh lebih belok gitu lebih besar gitu intinya kalian tuh pakaiin bulu mata bawahnya tuh di bagian lower lash line nya oh iya untuk ujung bulu mata bawahnya ini aku pas naroknya di bagian ujung dan di bagian atasnya tuh ada eyeliner kalian bisa lihat intinya seperti itu ya Allah ekspresiku dan ini aku lanjut menggunakan Eishido yang sama seperti tadi kayak warna coklat tapi agak kemarunan gitu nah jadi loopnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati